Setelah sebuah toko aluminium di Madiun, Jawa Timur, dini hari tadi terbakar. Seluruh bangunan toko termasuk satu unit mobil ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar kewalahan. Seluruh bangunan dan isi toko termasuk satu mobil ludes terbakar. Tidak ada korban karena saat terbakar, toko kosong ditinggal pemiliknya. Empat unit mobil pemadam kebakaran ditambah satu mobil suplai air BPBD Kota Madiun diterjunkan. Dua setengah jam kemudian api dapat dijinakan. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik. Malam ini kita mengerahkan empat unit. Tiga penembak, satu water supply dari Satpol BPBD Kota Madiun. Dibantu satu unit water supply dari BPBD Kota Madiun. Berhasil pemadaman kita dapat informasi jam setengah satu dan saat ini jam tiga, kurang lebih dua jam setengah untuk proses pemadaman. Kesulitannya karena media yang terbakar ini kan ruko, kios untuk aluminium. Jadi cukup sulit bagi kita untuk melakukan pemadaman karena api juga cukup besar sekali. Tapi alhamdulillah teman-teman berhasil memadamkan kebakaran dengan waktu yang dua jam setengah tadi. Untuk kejadian kebakaran, malam ini juga ada satu unit mobil, mobil pickup seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.